selamat malam semuanya terima kasih telah bergabung di live class kali ini kita akan memperdalam kealian no code development terutama menggunakan wordpress dan juga elementor jadi wordpress dan elementor ini popularitasnya cukup besar sekali sehingga sebuah pilihan yang bagus untuk kita pelajari ke depannya apabila kita ingin selalu mengikuti trend di dalam dunia web development dan untuk acara kali ini yang akan menjadi mentor pada live class kali ini adalah mentor Mirza beliau adalah seorang website developer yang sudah berpengalaman dan juga sejauh ini sudah sering menggunakan wordpress maupun elementor untuk membangun sebuah website yang e-catching aduh dagingku masih merah banget sesuai dengan kebutuhan dari klien seperti itu baik mungkin untuk memulai acara ini mas Mirza boleh perkenalan diri terlebih dahulu ya baik mas selamat malam mas selamat malam teman-teman gimana kabarnya sehat semuanya sehat sehat suara aman ya mas suara aman-aman iya lanjutin lagi oke baik saya perkenalkan nama saya Mirza Matiyar saya adalah seorang senior wordpress developer yang terbiasa untuk menggunakan wordpress beserta elementor untuk pembuatan website-website seperti website company profile kemudian website online shop dan juga website-website seperti LMS atau learning management system itu juga bisa dikerjakan dengan menggunakan wordpress dan elementor seperti itu baik mas Mirza terima kasih atas penggunaan singkatnya jadi untuk malam ini kita akan latihan bareng ya bagaimana caranya membangun sebuah website tanpa harus menggunakan coding jadi kita akan menggunakan wordpress dan juga elementor dan kebetulan design dari yang design website yang dari yang kita akan bangun nanti itu juga sudah disediakan ya jadi teman-teman mungkin dari sekarang boleh siapin dulu wordpress dan juga elementornya mungkin tapi kalau misalnya malam ini belum sempat menyiapkan hal tersebut gak apa-apa nanti ini ada rekaman ulangnya jadi bisa dipelajari lagi seperti itu baik mas Mirza apakah sudah punya link untuk download project Figma nya oh ya sudah ada mungkin boleh dimulai aja mas Mirza baik terima kasih mas Angga atas waktunya selamat pagi selamat malam teman-teman disini nanti kita akan membuat sebuah website kami profile mungkin disini untuk prakteknya nanti kita tidak jauh dari praktek yang sudah pernah saya dan mas Angga sampaikan di video kelas gratis di Big Red Angga jadi nanti saya akan mengulangi untuk praktek-praktek yang sudah dikerjakan nah sebelumnya saya izin share screen dulu bisa dikonfirmasi ya teman-teman dan mas Angga untuk share screennya sudah muncul ya disini jadi perlu diketahui untuk brief pada pembuatan website menggunakan WordPress dan Elementor pada malam hari ini kita akan menggunakan salah satu desain dari Sainakit nah untuk link desainnya nanti teman-teman saya kirimkan di kolom chat ya ini dari mas Angga sudah share ya untuk linknya ini nanti teman-teman silahkan bisa di akses URL-nya nah disini kita akan membuat sebuah landing page untuk company profile seperti itu nah disini nanti teman-teman bisa melakukan proses download file figmahnya namun sebelum kita melakukan download kita harus membuat akun terlebih dahulu jadi nanti disini teman-teman kalau memang belum punya akun silahkan bisa membuat akun dulu atau kalau misalkan sudah ada nanti bisa melakukan login terlebih dahulu bikin akun baru aja jadi teman-teman bisa langsung download file figmahnya dulu ya buat latihan slicing dari figmah ke elementor kali ini jadi kita kadang wajib mempelajari ilmu terbaru kenapa kadang klien itu sedang membutuhkan sebuah project website yang gak begitu advance lah jadi mungkin daripada harus loading mereka lebih memilih menggunakan elementor dan juga wordpress untuk mengejar progres release mas ya seperti itu jadi seperti yang disampaikan mas dengan adanya wordpress dan elementor itu kita bisa mempercepat proses pembuatan website dan bahkan ketika kita sudah memiliki file ini ya di figmah kita juga tinggal menduktingkatnya atau meng-convertnya dari file figmah ke elementor atau wordpress itu juga akan sangat membantu dan mempercepat waktu pengerjaan juga nah ini tadi setelah teman-teman melakukan pendaftaran nanti disini akan muncul tampilan seperti ini kemudian tinggal di copy kan saja untuk URL sudah di share oleh musangga kemudian silakan teman-teman bisa melakukan download kemudian disini teman-teman bisa menunjukkan free trial ini dia setelah itu oke setelah berhasil kita akan diarahkan ke halaman Google Drive untuk melakukan download dari file figmah selain itu bisa kita download setelah hasil di download nanti kita buka file figmah dulu sambil menunggu proses sudah untuk save Terima kasih. Terima kasih. Tampilan atau model responsif dari elementor yang akan kita gunakan seperti itu. Oke, jadi setelah tadi file-nya berhasil kita download. Kemudian kita tinggal tambahkan atau kita import saja file-nya. Nah, di sini file-nya sudah ada. Nanti tinggal kita import di dalam Figma. Jadi nanti tools yang akan kita gunakan selain Figma, kita juga nanti perlu menginstall WordPress terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan instalasi, nanti bisa ada beberapa metode ya teman-teman. Jadi untuk metode instalasinya itu bisa secara manual, nanti teman-teman bisa download via website-nya WordPress secara langsung. Atau juga nanti sebenarnya teman-teman ketika menggunakannya ke hoster, itu sudah disediakan layanan atau fitur untuk instalasi WordPress secara cepat. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke Edge Panel-nya. Nanti setelah itu teman-teman tinggal memanage untuk WordPress-nya. Jadi nanti tidak butuh waktu yang cukup lama. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke member area, kemudian pilih salah satu hosting yang sudah aktif. Kemudian nanti masuk ke bagian WordPress, itu nanti teman-teman akan diberikan fitur yang lebih cepat untuk melakukan instalasi WordPress-nya. Jadi tadi setelah kita melakukan import file Figma-nya, itu kita bisa mulai melakukan instalasi WordPress-nya terlebih dahulu. Di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di sini sudah ada tampilan untuk desktop-nya, tampilan untuk mobile, juga tersedia untuk tampilan tablet-nya. Seperti itu. Oke, setelah itu nanti kita bisa masuk ke halaman member area Edge Panel-nya di Graphstar. Mungkin di sini nanti teman-teman kalau ada yang sudah punya, itu bisa digunakan. Atau kalau misalkan teman-teman yang belum punya hosting di Niagoster, nanti bisa menggunakan URL yang akan saya sampaikan dan kode kupon yang bisa digunakan. Mungkin nanti di proses order-nya, itu saya akan sampaikan di akhir kelas ini. Nah ini tadi setelah teman-teman login, kemudian memilih hosting yang akan digunakan, teman-teman di sini tinggal memilih button install new WordPress. Nah mungkin di sini nanti akan ada perbedaan dari video yang sudah di-upload dengan yang ada saat ini ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui untuk saat ini, member area darinya ke-hoster sudah mengalami update sehingga kita sudah menggunakan Edge Panel seperti itu. Nah ini kita inputkan website-nya. Nah di sini kita bisa menggunakan password yang cukup aman ya. Nah kemudian di sini kita bisa menggunakan subdirectory atau bisa menggunakan domain langsung gitu. Nah misalkan kita akan menggunakan subdirectory kelas beberapa. Nah kemudian di sini nanti kita akan diberikan pilihan untuk menggunakan bahasa apa di WordPress-nya. Bisa bahasa Inggris atau juga bahasa Indonesia juga sudah tersedia. Nah kemudian untuk bagian pemilihan update jadwal untuk update-nya kita bisa matikan, kita bisa update only untuk minor version atau kita juga bisa update untuk setiap ada update baru seperti itu. Nah setelah itu bisa kita lakukan proses install inflasinya. Nah ini nanti prosesnya butuh waktu beberapa menit, oh ini enggak, beberapa menit, beberapa detik. Nah setelah itu kita tinggal pilih instalasi yang sudah kita gunakan tadi. Nah kemudian kita tinggal edit website-nya. Nah di sini juga sudah ada beberapa informasi ya untuk instalasinya, sudah ada informasi untuk nama database-nya, WordPress version-nya, kemudian juga ada untuk core setting seperti first HTTPS, kemudian penggunaan light speed. Ini adalah salah satu fitur yang diberikan Nia Goster untuk fitur case engine-nya. Ini juga untuk pengaturan WordPress-nya, kita juga bisa melakukan pengaturan update-nya. Nah selain itu juga sudah tersedia fitur apakah kita akan melakukan uninstall WordPress atau juga kita akan melakukan instalasi WordPress yang lain. Nah nanti setelah kita klik edit website, nanti kita sudah bisa masuk ke halaman WordPress-nya. Nah kemudian untuk tampilan di awal WordPress itu kurang lebih seperti ini, di sini kita disediakan beberapa fitur ya yang sudah diberikan oleh WordPress, di sini ada fitur menu sidebar-nya, kemudian ada fitur di topbar-nya, kemudian ada fitur di dalam dashboard dari WordPress itu sendiri. Nah untuk fitur yang ada di dalam dashboard WordPress itu sendiri sudah tersedia terkait dengan informasi tentang WordPress yang kita pakai, itu ada versi berapa, kemudian juga ada beberapa fitur-fitur yang sudah disediakan. Selain itu juga ada fitur set-air status-nya, kemudian ada fitur-fitur lain yang berkaitan dengan WordPress itu sendiri. Nah sebenarnya untuk fitur-fitur ini bisa kita hilangkan atau bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Selain itu juga kita bisa atur di bagian screen option apakah perlu ditampilkan atau juga tidak perlu. Jadi hanya berapa menu saja seperti itu. Seperti ini untuk informasi di dashboard-nya, kemudian untuk di bagian menu sidebar-nya, di sini ada menu untuk akses ke dashboard utama, ada juga untuk fitur post. Di sini ketika kita ingin membuat post atau artikel yang ada di WordPress itu sudah disediakan, kita tinggal menggunakannya, kemudian untuk fitur media kita juga bisa menggunakan ketika kita akan mengupload image-image yang nanti akan digunakan. Di sini juga ada fitur page untuk membuat halaman yang akan ditampilkan di WordPress, ada komen juga, biasanya komen juga di sini berfungsi untuk memberikan komen dari si pengunjung website ke website kita, namun dengan fitur komen ini kita juga bisa memfilter komen mana yang aman dan tidak. Nah, komen yang aman dan tidak itu maksudnya adalah terkadang ada komen yang sifatnya itu lebih ke spamming seperti itu. Jadi kita bisa mengantisipasi dengan tidak langsung mempublish komen yang masuk seperti itu. Kemudian ada appearance, di sini nantinya akan digunakan untuk pengaturan tema, kemudian pengaturan editor yang akan digunakan di tampilan seperti misalkan kita ingin melakukan pengaturan untuk tampilan di WordPress dari tema tersebut. Nanti kita bisa menggunakan menu ini. Kemudian ada tema plugin, tema plugin di sini nanti juga akan kita gunakan untuk pengaturan plugin-plugin yang akan digunakan seperti itu. Kemudian di sini ada user untuk melakukan pengaturan dari pengguna WordPress-nya, kemudian ada tool serta ada setting untuk melakukan beberapa pengaturan-pengaturan umum yang disediakan oleh WordPress itu sendiri seperti itu. Wah, baru segini aja udah banyak belajar hal baru nih. Tapi saya baru tahu sih kalau di Niagara Oster ada fitur seperti itu ya, jadi benar-benar mempermudah orang untuk bikin website ya, mas ya. Itu baru atau gimana? Itu sebenarnya sudah ada sejak lama, cuma memang untuk saat ini kita ada beberapa update sih, mas. Jadi ada juga fitur AI-nya, jadi nanti fitur AI-nya itu memang khusus untuk beberapa paket cloud hosting gitu ya, mas. Itu juga sudah disediakan. Jadi mungkin kalau untuk pemula-pemula itu juga kita tinggal menginputkan kata kunci yang mau kita gunakan untuk informasi terkait dengan websitenya, description-nya, itu juga nanti tinggal ketikkan keyword, itu nanti sudah di-generate, kemudian sudah dibantu untuk proses instalasi WordPress-nya seperti itu sih, mas. Wow, hal yang sulit jadi mudah ya? Iya, jadi lebih cepat. Iya, dilanjut aja. Baik, saya lanjut lagi. Oke, jadi mungkin tadi untuk ini ya teman-teman, terkait pengenalan dari WordPress itu sendiri ya. Jadi tadi setelah kita melakukan pemahaman terkait dengan brief proyek latihan, yaitu kita akan membuat sebuah landing page dari design figma yang sudah kita gunakan. Kita bisa melakukan proses sign-up account. Mungkin untuk proses sign-up account-nya nanti akan saya geser di akhir sesi. Kemudian setelah itu kita juga akan, kita sudah mengenal terkait dengan dashboard utama dari WordPress-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti sesi selanjutnya kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu kita akan mulai mengubah informasi website sesuai dengan brief atau design yang sudah kita setiakan. Kemudian kita akan membuat tampilan home, yang ini adalah sesi utamanya. Jadi kita akan membuat home page atau landing page sesuai dengan design, serta kita bisa menutup menu navigasi. Kemudian juga kita bisa menambahkan beberapa informasi informasi yang berkaitan dengan website company profile, kita juga akan menambahkan button chat. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman ada yang sudah membuka WordPress dan Elementor-nya, nah, saatnya kita masuk ke proses pembuatan design website-nya. Mungkin sebelum kita masuk ke pembuatan design di Elementor, di sini teman-teman perlu mengekspor terlebih dahulu ya untuk desain-desain yang digunakan, karena di sini ada beberapa desain yang akan digunakan ya, seperti logo, kemudian ada juga hero image, kemudian di sini juga ada beberapa logo dari companies yang akan ditampilkan, selain itu juga ada logo-logo dari fitur-fitur yang sudah diisytiakan, ada juga logo yang berkaitan dengan newsletter. Mungkin di sini saya akan mencontohkan salah satu image yang nanti bisa teman-teman coba. Nah, untuk melakukan import, nanti di sini teman-teman bisa memilih elemen atau image yang akan diimport. Di sini saya akan mengimport logonya, di sini teman-teman bisa cari grouping logo, kemudian di bagian desain, itu teman-teman bisa lihat di bagian preview. Nah, di sini sudah ada desain yang akan kita gunakan, terutama untuk desain logo ya. Nah, ini nanti bisa kita ekspor logonya, kemudian setelah itu kita akan simpan di folder tertentu. Nah, di sini tadi Kutulangsa juga sudah menyiapkan image-image yang akan digunakan, jadi nanti tinggal pakai saja seperti itu. Nah, ini tadi cara untuk mengekspor image yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses instalasi untuk plugin-plugin yang akan kita gunakan. Nah, untuk menggunakan instalasi plugin di Elementor, kita bisa masuk ke halaman dashboard WordPress-nya, kemudian kita bisa memilih plugin, kemudian dipilih add new. Nah, untuk add new ini sendiri, nanti kita bisa melakukan pencarian di bagian keyword ini. Kita ketikkan saja Elementor. Kemudian setelah itu kita tinggal install now. Jadi kita akan melakukan proses instalasinya. Nah, mungkin di sini sambil kita menunggu proses instalasi, saya akan menjelaskan terkait dengan Elementor itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau dari Elementor itu sendiri, untuk saat ini mereka sudah menggunakan container ya sebagai penyusun dari setiap section yang digunakan di setiap halaman Elementor itu sendiri. Sehingga mungkin akan ada perbedaan antara penjelasan yang ada di kelas dengan penjelasan yang ada di malam ini. Cuma di sini nanti teman-teman tidak perlu khawatir, karena juga untuk update dari fitur di Elementor sendiri, untuk container sendiri sebenarnya itu juga sudah ada kelasnya, Nah, ini tadi juga sudah aktif untuk plug-innya, tinggal kita aktifkan. Nah, di sini kita tinggal mengikuti proses-proses yang akan digunakan di Elementor. Nah, di sini kita karena akan menggunakan Elementor Free, kita tidak perlu membuat akun atau mengkonekkan akun Elementor yang sudah kita miliki. Jadi tinggal kita skip. Kemudian di sini kita akan diberikan pilihan apakah akan menggunakan Hello Temp dari Elementor atau menggunakan tema yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk Hello Temp ini sendiri biasanya digunakan untuk pembuatan-pembuatan website Elementor yang custom gitu ya. Terutama biasanya kita juga sering menggunakan Elementor Pro atau juga Elementor yang lain dengan beberapa fitur-fitur atau plug-in-plugin tambahan. Nah, di sini kita bisa menggunakan tema ini karena kita akan full menggunakan Elementor. Ini nanti kita next aja. Nah, kemudian untuk logonya, itu bisa kita upload teman-teman untuk logonya tadi. Nah, logonya. Nah, mungkin di sini yang perlu diketahui juga teman-teman tadi setelah teman-teman melakukan export image atau aset gambar, teman-teman harus melakukan proses compressing image selebih dahulu. Nah, untuk compressing image itu nanti teman-teman bisa menggunakan tools yang ada seperti DINI BNG, seperti itu. Nah, kenapa setiap image yang kita gunakan di website WordPress atau Elementor harus menggunakan image yang dikompresi gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita ketahui untuk setiap image kenapa harus dikompresi itu agar nantinya ketika website atau landing page yang sudah kita sediakan atau kita buat di WordPress, itu akan diakses lebih mudah karena website tersebut memiliki workload yang kecil, sehingga nantinya akan lebih cepat untuk diakses. Berbeda ketika kita mempunyai image-image yang memiliki kapasitas gambar atau aset yang besar, itu akan mempengaruhi kecepatan dari website kita sendiri, seperti itu. Ini tadi sudah dikompres, kemudian tinggal kita upload saja. Di sini teman-teman sudah masuk ke tahap terakhir untuk proses instalasi Elementor-nya. Di sini teman-teman diberikan dua pilihan, apakah ingin menggunakan canvas yang kosong untuk melakukan editor Elementor, atau teman-teman bisa menggunakan template yang sudah disediakan atau bisa kita import secara langsung, seperti itu. Nah, karena di sini kita akan membuat website secara dari awal, kita bisa pilih edit a brain canvas with the Elementor Editor. Kita akan diarahkan ke halaman Elementor untuk proses editingnya, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa notifikasi yang sudah disediakan oleh Elementor. Nah, di sini juga Elementor sendiri dia sudah menyediakan AI untuk image generator, jadi nanti mungkin teman-teman bisa mempelajarinya agar nanti bisa lebih mempermudah atau mempercepat proses penyediaan image yang digunakan. Nah, oke. Di sini kita sudah diberikan tampilan awal dari builder Elementor itu sendiri. Nah, proses pertama yang kita harus lakukan di sini adalah kita perlu menyiapkan beberapa typografi, kemudian menyiapkan juga beberapa color palette yang digunakan di landing page yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk website atau desain landing page yang sudah kita download tadi. Di sini kita bisa lihat ada beberapa warna yang digunakan di Elementor. Nah, di sini ada empat warna utama atau color palette yang bisa kita gunakan. Nah, di sini nanti kita perlu membuat color palette terlebih dahulu. Untuk color palette, cara menambahkan palette di sini nanti teman-teman bisa masuk ke halaman page builder Elementor. Kemudian di bagian Elementor option-nya, di bagian sebelah pojok kiri atas, teman-teman bisa pilih gambar hamburger, kemudian di klik. Setelah itu teman-teman bisa pilih set setting. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk ke bagian global color. Teman-teman di sini bisa menambahkan custom color untuk penambahan palette warna yang digunakan, seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih add color. Kemudian kita copy untuk hexagode warna yang sudah disediakan di dalam file Figma. Nah, kemudian di bagian new item ini kita bisa berikan nama dari warnanya. Misalkan kita pilih warna black. Kemudian kita klik icon warnanya. Kemudian kita tinggal inputkan atau tinggal paste saja di situ. Untuk warna black ini sudah disediakan. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan warna-warna yang lainnya. Kita tambahkan warna kedua. Di sini ada warna orange. Tambahkan warna yang lainnya. Tambahkan warna yang lainnya. Tambahkan warna yang lainnya. Nah, di sini ada warna birunya juga. Nah, kita tambahkan warna. Kemudian warna keempat kita akan menggunakan warna abu-abu ya. Mungkin warna abu-abu di sini nanti akan digunakan di bagian button di sign in dan background dari field email address. Nah, setelah berhasil kita bisa melakukan penyimpanan untuk color palette yang sudah kita buat tadi. Caranya kita pilih menu update. Oke, setelah kita berhasil untuk menambahkan color palette. Setelah itu kita bisa menambahkan pengaturan untuk global font-nya ya. Jadi, untuk global font di sini fungsinya untuk melakukan pengaturan dari setiap font-font yang akan digunakan di seluruh pengaturan atau di seluruh pengwilder elementor yang akan kita gunakan nanti. Seperti itu. Nah, di sini kita perlu cek di sini ada beberapa font, jenis font yang digunakan ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat di desainnya, ini ada teks menggunakan pop-ins, pop-ins. Nah, di sini mungkin kita hanya menggunakan satu menu font family saja yaitu menu pop-ins. Jadi, di bagian sistem font itu, di bagian primary kita perlu mengubahnya menjadi pop-ins. Kemudian sekandarinya kita juga bisa menggunakan pop-ins karena tidak ada font selain menggunakan font pop-ins. Terus, di bagian aksen-nya. Oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan sistem font dari primary sampai aksen untuk font pop-in. Nah, itu sudah kita setting semua. Kemudian di bagian custom font ini fungsinya adalah kita juga bisa menentukan jenis-jenis typografi yang akan digunakan di sebuah website atau backbuilder elementor. Biasanya di sini bisa digunakan untuk beberapa pengaturan seperti heading 1, heading 2, mungkin untuk font di tempatan. Kemudian juga untuk font di beberapa seksion-seksion tertentu gitu ya. Mungkin di sini saya akan contohkan. Contohnya, misalkan kita akan menggunakan pengaturan custom font itu untuk bagian ini ya, ke-1 atau tagline dari website itu sendiri. Di sini ketika kita klik tagline untuk manage parallel expert, kita bisa mengetahui bahwa font yang digunakan itu pop-ins, kemudian untuk jenisnya itu ada bold, kemudian untuk ukurannya itu adalah 55 pixel. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan, misalkan untuk heading 1, kemudian headline gitu ya. Nah, kita bisa atur info-nya apa, size-nya tadi 55, kemudian untuk weight-nya adalah bold. Nah, di sini sudah ada penambahannya, kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan pengaturan yang lain. Misalkan contoh untuk button ya, teman-teman. Font button, di sini kita akan pop-ins, mini bold, kemudian font size-nya 16. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat ada dua button ya, jadi nanti kita bisa menambahkan custom font, yaitu untuk text, blue button, kemudian juga kita bisa menambahkan text, blue button. Kita bisa atur pop-ins, 16, speed-nya semi bold, kemudian green button, tadi drama 16, kemudian regular atau normal gitu ya. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan tipografi yang lain, kalau misalkan memang ada contohnya di sini untuk title section. ini kita cek for your business, itu sama nggak dengan yang di n-boost productivity, oke ternyata sama. Kita bisa tambahkan untuk style-nya. Jadi kita tambahkan title section, edit 36, enable, kemudian untuk family kita tambahkan pop-in. Setelah itu kita lihat di bagian text-nya 16, 32, jadi 16. Kita bisa perlentaknya 32, kemudian kita cek lagi yang belum, disini ada bagian title menggunakan jenis font pop-in, jenis width-nya bold, kemudian ukurannya 16. Kita ambil, kita kena masuk title section, 16, weight-nya bold, kemudian transform-nya, text transform, kita menggunakan uppercase karena menggunakan text besar semua. Pins font 16, pins 16 font, oke sudah, kemudian yang terakhir mungkin disini ada fitur title ya, pop-in semi-port 20. Fitur title, 20, semi-port. Kemudian kita bisa mengubah font family-nya. Nah setelah itu kita pastikan apakah sudah sama, oke sudah sama, kalau memang sudah sama disini kita bisa lakukan update terlebih dahulu untuk pengaturannya. Kemudian di bagian set-setting ini kita juga bisa melakukan pengaturan lain ya, seperti pengaturan typography, kemudian juga pengaturan button, pengaturan image, dan pengaturan pengaturan yang lain. Nah disini kita juga bisa atur untuk pengaturan button-nya disini seperti apa button-nya. Jadi kalau kita lihat di bagian desain ini untuk button disini menggunakan model board button dengan board radius senilai 60 piksel. Dan untuk warnanya ini cukup berbeda ya teman-teman, jadi kita hanya perlu mengatur di bagian board radius-nya saja. Nah mungkin disini tidak terlalu kelihatan karena kita belum membuat elemen produknya seperti itu. Nah setelah itu bisa kita back lagi di bagian set-setting. Kemudian kita juga bisa lihat disini untuk pengaturan dari width untuk pack content-nya ya. Nah disini kita lihat lebar dari konten secara keseluruhan itu 1.272. Kita bisa lihat apakah semuanya sama atau ada yang lebih besar atau di bawahnya. Nah mungkin disini paling besar yaitu ada 1.272. Kita bisa atur untuk pengaturan dari layout-nya itu sendiri. Disini kita bisa atur konten width-nya 1.272. Kemudian kita juga bisa atur disini untuk konteners padding. Konteners padding disini secara default itu sudah diatur oleh elemenitor yaitu sebesar 10 piksel. Tapi karena disini kita akan mengikuti desain yang sudah disediakan dan juga kita akan membuat desain yang pixel perfect di elemenitor. Kita bisa menggunakan konteners padding 0. Kemudian untuk bagian gaps ini adalah space between antara widget. Jadi jarak antara widget seperti widget konteners dan widget yang lainnya. Secara default itu akan menggunakan 20 piksel atau kita bisa mengatur default sendiri. Mungkin disini saya akan menggunakan gaps 16 piksel. Setelah itu kita bisa update terlebih dahulu untuk pengaturan yang sudah kita atur tadi ya. Nah setelah berhasil itu nanti kita sudah bisa memulai untuk proses pembuatan desain landing page-nya. Oke disini mungkin untuk proses pembuatan desain landing page yang pertama kali kita harus atur karena disini untuk elementornya kita akan menggunakan pengaturan secara keseluruhan. Kita harus menggunakan pack layout yaitu elementor canvas. Untuk elementor canvas ini jadi maksudnya adalah kita akan menggunakan canvas atau pack builder elementor secara keseluruhan di tampilan landing page yang akan kita buat. Kalau misalkan kita akan menggunakan pack layout dari elementor full width nanti pengaturan header dan footer dari tema itu akan muncul. Contohnya seperti tadi ya disini sudah muncul untuk pengaturan header dan footer dari hello theme. Tapi karena disini kita akan menggunakan secara penduk tampilan di canvas elementor kita gunakan pack layout elementor canvas. Nah jadi disini kosong gitu ya teman-teman. Oke pertama kita akan membuat terlebih dahulu untuk bagian menu ya. Jadi disini nanti kita akan ada beberapa section yang akan kita buat. Yang pertama itu adalah menu navigasi, kemudian ada hero image, kemudian ada logo companies atau logo client. Kemudian kemudian yang keempat itu ada pengaturan section untuk fitur, kemudian yang terakhir adalah pengaturan section untuk newsletter. Yang pertama kita akan membuat pengaturan untuk menu navigasi terlebih dahulu. Nah disini kita bisa lihat ya ada di bagian menu navigasi dalam satu section itu di atau dalam satu row gitu ya. Itu dibagi menjadi tiga kolomnya. Ada kolom untuk logo, ada kolom untuk menu navigasi, ada kolom untuk send in gitu. Nah untuk kolomnya kita akan buat terlebih dahulu, kita pilih widgetnya disini dan nanti secara otomatis akan muncul pilihan struktur dari widget kontainer kita. Kita bisa membuat strukturnya dari awal atau kita bisa menggunakan struktur yang sudah disediakan. Nah karena tadi kita akan menggunakan tiga kolom ya. Jadi ada kolom sebelah kiri, tengah, dan kanan. Dan untuk kolom sebelah kiri itu widthnya atau lebarnya lebih besar, kita bisa menggunakan struktur yang sebelah kanan atas ini. Ini sudah dibagi menjadi beberapa kolom. Nah kita disini tinggal melakukan atau melakukan proses drag and drop ya. Kita akan memilih widget-widget yang akan digunakan. Nah disini kita ada image, kemudian ada button juga. Kemudian ada bagian menu. Nah untuk menu, karena disini menunya itu dibagi menjadi empat, kita disini perlu menambahkan kontainer terlebih dahulu. Nah disini di dalam kontainer kita bisa tambahkan kontainer lagi. Nah disini sepertinya tidak ada jarak ya teman-teman. Mungkin tidak ada jarak ini karena tadi kita sudah mengatur kontain antar widget-nya itu 0. Sehingga nanti tidak terlihat jaraknya. Jadi caranya untuk menambahkan itu kita bisa tambahkan add new container. Jadi secara default dia akan menambahkan kontainer di dalam sebuah kontainer itu ke bawah. Jadi kita ada empat menu. Nanti setelah empat menu seperti ini, nanti kita bisa atur untuk direction-nya. Nah disini kita kalau lihat di bagian navigator, kita bisa melihat menu navigatornya. Sebenarnya ada kontainer yang sudah kita buat tadi, kita bisa tambahkan menu navigatornya. Kemudian bagian kontainer ada tiga. Seperti yang sudah saya jaksikan tadi. Disini ada logo. Kita buat yang kedua itu adalah menu. Ketiga adalah button auto-action. Nah kita akan buat terlebih dahulu untuk logonya disini. Logo kita bisa pilih di media lablering-nya. Nah disini terlihat lebih besar ya daripada desain. Jadi kita pilih image size dulu. Kita pilih full. Kemudian kita bisa lihat untuk desainnya itu ukurannya berapa. Disini width-nya 51, height-nya 42. Nah di bagian image elementor ini kita bisa atur di bagian style. untuk max width dari si image-nya. Kita pilih di sebelah atas. Kita pilih untuk max width menggunakan pixel. Tadi pixel-nya itu sebesar 151 ya teman-teman. Kita bisa atur 151. Nah disini kita bisa atur juga height-nya tanpa 2. Kemudian kita bisa atur juga untuk line item-nya. Jadi line item ini berfungsi untuk melakukan pengaturan item-item yang ada di sebelah kontainer. Kita bisa atur di sebelah kiri. Nah kemudian disini berarti untuk width-nya itu menggunakan width yang lebih kecil daripada width yang sudah kita bentukkan tadi. Nah kemudian di bagian menu yang kedua, maaf di bagian konten yang kedua kita akan buat menu ya. Nah cuma tadi karena secara default untuk direction-nya itu adalah direction column atau vertical, kita harus merubah terlebih dahulu direction-nya itu ke direction row atau pengaturan horizontal. Setelah itu kita bisa menambahkan text untuk ditampilkan menu-menu yang akan digunakan. Nah untuk text disini kita bisa menggunakan heading. Ini ada heading, disini ada beberapa menu, ada home, fitur showcase pricing. Nah mungkin disini home-nya agak berbeda dengan yang ada di menu line. Nah ini kita bisa buat dulu untuk home. Kemudian kita bisa duplikat. Kita buat tempat dulu. Ada fitur. Kemudian ada showcase dan pricing. Nah di bagian home ini kita bisa atur untuk style-nya. Nah di bagian style ini kita bisa diberikan tampilan untuk pengaturan text color dan typography. Mungkin sebagai reminder disini tadi teman-teman sudah membuat typography dari text, kemudian juga untuk pengaturan atau pembuatan color palette ya. Nah disini kita bisa pilih langsung di bagian gambar global itu kita bisa lihat bahwa kita sudah bisa memilih langsung untuk color palette yang sudah kita buat tadi. Disini kita bisa pilih black. Kemudian di bagian typography kita juga bisa memilih global font atau pengaturan yang sudah kita buat tadi. Nah mungkin disini karena tadi kalau tidak salah untuk ukurannya itu mirip dengan text blue button ya. Untuk menu itu tadi berapa? 16, 69. Oke sama. Jadi kita bisa menggunakan pengaturan global font yang sama seperti itu. Nah ini tinggal kita copy, kemudian kita paste. Nah paste disini yang harus kita lakukan adalah paste di bagian style-nya. Karena apa? Karena kita hanya akan meng-copy style yang digunakan. Kita bisa copy dulu. Kita paste style-nya. Nah setelah itu sama. Nah setelah itu mungkin perbedaannya disini dia tadi menggunakan semi-bolt untuk yang menu selanjutnya itu tidak menggunakan bolt. Nah itu kita tinggal paste lagi. Nah setelah itu kita tinggal pindahkan di bagian masing-masing menu. Nah setelah itu kita tinggal pindahkan. Oke ini sudah. Kemudian kita atur untuk di bagian ini ya teman-teman. Bagian button. Kita atur pattern same in. Kita atur untuk style-nya, topografinya tadi. Kita atur text blue. Nah kemudian kita bisa lihat juga untuk pengaturan padding-padding-nya ini berapa. Atau lebarnya. Atau lebarnya. Jadi gray. Kemudian text color-nya black. Kita atur. Kita atur. Kita atur. 45, 46 46 12 14 46 46 46 46 Nah, kurang lebih seperti ini Mungkin di bagian Menu navigasi Sudah berhasil Dibuat, cuma disini Untuk susunannya agak Berantakan, jadi kita perlu atur Untuk Kontennya, jadi kita perlu Atur untuk justify kontennya Di bagian center Pada masing-masing column Ini sudah tengah Mungkin di bagian Navigasi menu ini Kita atur Center Kemudian lens itemnya Kita atur center Nah, kemudian disini mungkin Kalau misalkan memang Jarak antara Menunya itu kurang Dekat Kita bisa lihat Kira-kira jaraknya berapa Misalkan jaraknya 60 ya teman-teman Nah, ini Kita bisa lebarkan lagi Untuk bitnya Masukkan bitnya 60, bitnya 60 Berarti Ini Hanya 20 Ini hanya 20 Nah, kemudian kita bisa Atur disini Untuk masing-masing Wid Dari Si Kontennya Ini Ini tadi Ini tidak bisa Atur 60 jarak-jaraknya Mungkin nanti Mungkin nanti Disini bisa Di Kecas lagi Untuk Kebutuhannya Kalau misalkan memang Dirasa Apa namanya Jaraknya itu Masih terlalu lebar Berarti Kita tinggal Kecilkan saja Untuk Widnya Seperti ini Ini dikira-kira Bikin disini Bisa kita Atur untuk Lainnya Atau width Ini bisa kita Atur Untuk Widnya Misalkan Tadi 40 Kita bisa Bagi lagi 30 Di sini Ini Buttonnya Dia ada Di sebelah kanan Kita atur Di lens Itemnya Seperti ini Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Untuk Tampilan akhir Dari Makin Tinggal Kita Tambahkan Untuk Padding Atas Dan Padding Bawahnya Ini 52 Berarti Kita tinggal Atur Aja Padding Atas Padding Bawahnya Masing-masing 52 Pilih Dia bagian Advance Kemudian Untuk Padding Kita Link Valuenya Kita Ancak Dulu Biar Semuanya Berubah Dan Apakan 52 52 Kurang lebih Seperti ini Hasil Akhirnya Mungkin Belum Kelihatan Karena Background Putih Ini Jangan Lupa Kita Publish Dulu Nah Setelah Kita Berhasil Melakukan Pengaturan Di Menu Yang kedua Kita Akan Melakukan Pengaturan Untuk Bagian Hero Image Teman 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 Kita Tambahkan Widget Container Kita Disini Bisa Langsung Menggunakan Setelah Dua Kolom Biasanya Kalau Dua Kolom Itu Masing-masing Sudah Menggunakan Ukuran 50% 50% Cuma Disini Kita Perlihat Untuk Ukurannya Itu Apakah 50% 50% Mungkin Kalau Dilihat Secara Sekilas Ini Agak Lebih Lebar Dari Image Jadi Nanti Bisa Dicek Lagi Kita Mungkin Sekitar 60 40 60 Ini Kita Tinggal Atur Lagi 40 60 Dan Kita Tinggal Tambahkan Untuk Image Dan Kita Atur Image Process Kita Upload Dulu Untuk Image Bisa Kita Select Disini Ini Untuk Image Bisa Kita Lihat Ukurannya Misalkan Width 685 Height 400 Kita Atur Di bagian Style Nya Max Width Nya Tadi 85 400 Yang Seperti Seperti Ini Teman Agak Kecil Ternyata Mungkin 50 50 Oke Ini 50 Kemudian Tinggal Kita Atur Untuk Line Item Sebelah Kiri Karena Ini Juga Tidak Terlalu Sejar Element Button Kemudian Di bagian Kolom Kiri Kita Tinggal Tambahkan Beberapa Element Disini Ada 1 2 3 Ada Element Untuk Heading Ada Element Text Ada Element Button Kita Tinggal Tambahkan Dulu Heading Tambahkan Juga Untuk Text Editor Kemudian Kita Juga Bisa Tambahkan Untuk Button Nah Setelah Itu Kita Bisa Atur Lebih Dahulu Untuk Justify Contennya Agar Nanti Posisi Contennya Ada Di Tengah Nah Disini Kita Tinggal Atur Untuk Textnya Tinggal Copy Kita Paste Paste Kemudian Di Bagian Text Juga Kita Copy Kemudian Kita Paste Dan Bagian Button Kita Ubah Dulu Untuk Textnya Yaitu Get Started Nah Setelah Itu Kita Tinggal Atur Untuk Style Titel Color Kita Disini Memangkan Warna Black Yang Seperti Atur Kemudian Type Grafik Kita Tadi Sudah Mengatur Headline Kemudian Untuk Bagian Text Editor Kita Cik Textnya Itu Sama 57 Bisa Kita Cik Dulu Nah Textnya Ini Tadi Warna Text Itu Belum Kita Tambahkan Ini Bisa Kita Tambahkan Dulu Context Dan Bagian Get Start Kita Tinggal Pilih Warnanya Kemudian Kita Atur Lagi Untuk Style Bisa Bisa kita bisa lihat disini setelahnya 12 dan 443 tatur bedingnya atau atau kita juga bisa menggunakan padding yang sama tadi style-nya dengan yang di button dia send-in mungkin disini kita tinggal ubah kalinya saja sama teks dan font apakah font kita pakai nah ini kemudian setelah itu kita tinggal atur juga untuk padding top dan padding bottomnya tadi karena disini sudah kita atur ada 52 oke ini tersebut ke saran teman-teman ini cukup 40 oke tadi kita buat dulu untuk padding atas 40 40 nah ini karena tadi sudah 40 40 dan kita tinggal cek lagi jarak dari image ke bagian atas itu 188 188 maaf ini dari sini kesini ya ini 100 karena tadi sudah 40 kita tinggal kita tambahkan bedingnya yaitu sebesar 60 dan 60 oke disini sudah muncul ya teman-teman nah kurang lebih sudah jadi untuk bagian heading sectionnya setelah itu kita akan membuat untuk bagian ini ya bagian ikan logonya ini kita bagi jadi dua yaitu ada text dan ada logo ini kita atur mungkin 60 40 kita masukkan teksnya nah kemudian kita atur untuk bagian ini kita atur aja untuk PR tambahkan PR agar nanti teksnya itu ada di atas bawah ya kemudian kita juga atur untuk posisinya setelah itu kita atur untuk bagian setelnya setel dari teksnya ini teks kita atur untuk skala atur kurang black topografinya tadi sepertinya menggunakan eh sama seperti button nah kemudian di bagian sini ini logo itu kita tinggal atur juga untuk logo-logonya disini kita bisa atur routing 10 nah disini bagian logo itu bisa kita inputkan langsung untuk image-nya ini bisa kita upload lagi untuk logo-logonya ini bisa kita upload saja mulai kita urutkan ya dari Apple Adobe Slack Spotify dan Google Apple Apple image-nya ini kita bisa atur untuk ukuran image agar sesuai misalkan 8288 30 gitu ya max width 30 nah disini image juga bisa kita atur untuk bitnya jadi inline jadi nanti ketika kita kita menambahkan image itu sudah tidak perlu melakukan pengaturan-pengaturan padding lagi jadi kita tinggal atur untuk direction-nya gitu ini sudah ada kita atur dulu untuk lens item kita atur ada kita tadi Apple Adobe Slack Apple Adobe nah ini beda Adobe nya Slack Mungkin disini dari kurang gambar agak nge-stretch ya. Jadi di bagian headnya kita bisa kosongkan saja karena nanti dia akan mengikuti ukuran headnya. Kita disini bisa mengatur untuk acuan dari image itu apakah akan sama persis atau kita bisa atur untuk bagian headnya saja. Nah kemudian disini kita bisa cek juga untuk jarak antar logonya misalkan 50 gitu ya teman-teman. Nah ini kita bisa atur nih untuk capsnya. Nah caps itu ada dua, ada bagian column dan ada bagian row. Kalau column itu yang horizontal kalau row itu yang vertical. Nah ini sudah kita atur jadi capsnya 60 kemudian kita tinggal atur untuk justify contentnya ada di sebelah kanan atau di bagian end. Seperti itu teman-teman. Nah ini kita sudah berhasil untuk melakukan pengaturan logonya. Nah ini kita tinggal kita atur untuk jaraknya ini. Tadi 80. Tadi karena sudah ada 60, 20, sama 20. 20, 20. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini kita akan menurut. Nah setelah itu kita akan membuat bagian ini ya fitur. Di sini untuk fitur cukup banyak. Jadi untuk mempermudah kita bagi dua row saja yaitu ada row bagian atas, kemudian ada di row bagian tengah ke bawah untuk pengaturan fitur-fiturnya. Ini kita tinggal tambahkan dulu untuk satu kontainernya. Kita bisa atur untuk paddingnya tadi 20, jadi ini 100, 110 dengan... Kita tinggal atur dulu untuk direction-nya teman-teman. Direction-nya ke bawah. Justify content-nya di tengah. Lensi atom-nya di tengah. Kemudian untuk row-nya jarak antar widget. Itu bisa kita seragamkan 20. Ini 6 mungkin enggak berbeda. Jadi kita udah aturin ya 20. Kita tinggal buat aja untuk elemen atau widget-widget yang digunakan. Nah ini kita tinggal copy paste aja kontennya. Wow, udah jauh banget nih Mas Mirza. Iya. Mas, mungkin sampai sini ada yang mau tanya-tanya dulu enggak? Sebentar gitu. Oh iya, boleh. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu. Silahkan aja ya, open mic aja Mas. Biar lebih akrab lah gitu. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya boleh ya. Kita open mic aja, silahkan. Halo Mas Gertan, mau nanya dong? Iya, silahkan Mas. Iya, kalau di contoh kali ini kan kita bikin company profile ya. Nah, se-powerful apa sih kalau misalnya selain company profile tuh kita bisa bikin pakai WordPress sama Elementor. Atau banyaknya tuh buat bikin apa aja sih kita bisa pakai WordPress sama Elementor ini? Oke. Itu aja paling pertanyaannya Mas. Terima kasih Mas. Mantap. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus dan semuanya. Bagaimana atau apa kita bisa membuat website dengan Elementor dan WordPress ya? Nah, jadi jawabannya adalah kita bisa menggunakan website, menggunakan WordPress dan Elementor. Itu pertama ini untuk company profile ya. Kita sudah membuat proses untuk company profilnya. Itu sudah ada. Nah, di sini company profile itu biasanya juga ada beberapa fitur-fitur atau mungkin layout-layout yang cukup custom gitu ya Mas. Nah, itu sebenarnya dari penggunaan WordPress dan Elementor itu sudah bisa di-support. Jadi, kita di sini menggunakan Elementor dan WordPress itu bisa di-challenge untuk mengatur kreatifitasnya. Jadi, sebenarnya bisa digunakan untuk tampilan, desain apapun itu sebenarnya sudah cukup powerful loh menggunakan WordPress dan Elementor. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat untuk online shop. Online shop itu juga dari WordPress sendiri dia sudah menyediakan fitur yang namanya WooCommerce. Itu fiturnya hampir sama seperti fitur-fitur marketplace yang ada di Indonesia seperti toko orange, hijau, biru, dan lain-lain. Itu sudah ada fitur-fitur seperti produk, kemudian kupon, kemudian juga payment gateway, on-kos kirim. Itu juga sudah disediakan oleh WordPress itu sendiri. Selain itu, yang lain kita juga bisa membuat sebuah learning management system. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini juga menggunakan fitur-fitur Angga ya, dengan menggunakan WordPress dan Elementor pun kita bisa membuat website yang mirip dengan fitur-fitur Angga. Cuma memang nanti tetap ada perbedaan ya dari fitur-fitur gitu. Karena fitur itu bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari website itu sendiri. Karena juga perlu diketahui untuk penggunaan WordPress pun kita tidak bisa sembarangan menggunakan plugin-plugin yang digunakan. Karena semakin banyak plugin yang digunakan, itu akan mempengaruhi dari workload yang digunakan oleh website itu sendiri. Jadi, kita harus pintar-pintar nih untuk memilih plugin atau tema yang akan digunakan. Nah, mungkin setelah itu kita juga bisa membuat beberapa website custom seperti website afiliasi, website donasi, dan website yang lain menggunakan WordPress dan Elementor. Kira-kira seperti itu jawabannya mas. Oh ya, makasih mas. Mungkin pertanyaan lanjutan sedikit kali ya. Kalau misalnya online shop kan tadi pakai WooCommerce ya. Itu berarti perhalamannya itu bisa kita custom masing-masing kayak halaman chart-nya atau halaman pembayarannya. Itu bisa kita custom juga halamannya. Ya, bisa mas. Jadi, untuk custom halaman itu ada dua pilihannya mas. Mas, kalau misalkan mau menggunakan Elementor secara full, itu bisa. Cuma nanti di sini catatannya mas harus menggunakan Elementor Pro. Di Elementor Pro itu dia sudah menyediakan fitur-fitur untuk kelolaan tampilan-tampilan yang ada di WordPress. Terutama WooCommerce itu sudah disediakan. Atau yang kedua, kalau misalkan mas mau benar-benar full coding, itu bisa juga di custom menggunakan PHP, kemudian CSS di pengaturan dari masing-masing pack di WooCommerce-nya. Cuma kalau untuk lebih mudah sih seperti tema kita malam hari ini yaitu NoCut Development, mas bisa menggunakan Elementor Pro. Mantap. Terima kasih mas penjelasannya. Cukup detail sekali. Jadi Elementor ini benar-benar membantu di website kita lebih menarik ya. Tapi nanti kalau dari segi function dibantu sama WooCommerce itu ya? Iya mas. Oke, boleh dilanjut aja mas. Oke, baik. Nanti sambil teman-teman kalau ada pertanyaan bisa resen lagi. Oke, tadi setelah kita melakukan pengaturan untuk pembuatan logo, ini nanti kita bisa mengatur untuk pembuatan fitur ya. Nah, di sini kan fiturnya untuk bagian text, ini agak memanjang ya. Di bagian design ini kan fitur, apa namanya, text-nya itu ada dua baris. Jadi, di sini kita bisa atur di bagian advance, kemudian di bagian bit-nya. Kita bisa pilih custom. Nah, kita tinggal atur aja custom-nya, mau sejauh apa. Misalkan di sini sampai fiturnya. Oke, setelah 30%. Kemudian di bagian style, kita tinggal atur lens-nya aja. Oke, seperti ini. Sudah sama, ya tinggal kita tambahkan untuk bagian ini ya teman-teman, fiturnya. Ini tadi, tadi di bagian detail kita tambahkan untuk bagian fiturnya. Di sini sudah ada satu container, kita tinggal tambahkan beberapa container lagi. Ini kita atur direction-nya dulu. Kita tambah jadi tiga. Tiga. Nah, ini pada masing-masing kolom, ini kan ada, berarti ada dua bagian ya teman-teman. Ada image, kemudian ada text dan title. Ini kita bisa tambahkan lagi untuk kontainernya. Nah, ini bisa kita atur untuk navigator-nya. Ini kita atur lens-nya horizontal. Kemudian kita bisa atur prosentasen-nya juga. Seberapa besar. Disatukan 25. Ini 25. Ini tinggal kita atur lagi aja teman-teman. Untuk icon-nicon-nya. Kemudian ini heading-nya. Kita atur untuk text editor-nya. Ini tinggal kita input aja untuk konten-kontennya. Kalau misalkan jaraknya agak lebar, itu bisa kita nol-in aja. Kita atur. Kita atur. Kita atur. Itu kan. Nah, ini tinggal atur posisinya. Seperti ini. Ini 80. Nah, setelah kita berhasil membuat satu fitur, itu kita bisa tinggal copy paste aja sih teman-teman atau duplikat gitu. Jadi, gak perlu bikin satu persatu. Nah, ini tinggal kita pilih kontainernya. Nah, ini tinggal kita duplikat aja. Ini sudah. Kemudian kita bisa duplikat juga. Dan lebih bawahnya. Nah, ini tinggal kita atur aja jaraknya. Ini jaraknya berapa ya? 60. Nah, ini kita tinggal atur jarak ini. Nah, tadi padding top 60. Ini kita kasih 60 aja. Nah, ini sudah tinggal kita ubah kontennya aja teman-teman. Kalau udah selesai. Kita kan reculit. Kita kan. Kita kan. Kita kan. Nmot. Nmot. Uh. Terima kasih. Terakhir bagian country. Oke, ini tinggal kita atur dulu untuk pengaturannya. Ini kita import langsung saja untuk image icon-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita bisa membuat seksion terakhir, yaitu bagian newsletter. Ini ada dua kolom, mungkin 55. 45. Kita inputkan dulu untuk widget image-nya. Di sini kita bisa lihat ukurannya. 635, 45. Oke, mungkin terlalu besar. Oke, 50. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan untuk image text-nya. Nah, mungkin di sini karena tadi sudah membuat subtitle dan title seksion, serta teks, kita sebenarnya tinggal copy paste saja. paste. Kemudian kita atur untuk landing-nya, teman-teman. Oke, ini kita kembalikan lagi untuk widget-nya, 100%. landing-nya juga. Let employee into yours. Oh, ini kemudian setelah itu kita tinggal edit untuk teks-teks-nya. dan kemudian setelah itu kita bisa atur untuk padding-nya, teman-teman. jaraknya sekitar 70. Kita bisa atur untuk padding-nya 70. Oke, kemudian bisa kita update. Nah, mungkin di sini yang terakhir kita bisa menambahkan form untuk newsletter. cuma karena di sini kita harus menambahkan fitur tambahan. Jadi kita perlu menambahkan plugin lagi atau menginstall plugin terlebih dahulu. Oke, kita bisa install plugins. Kemudian add new. kita bisa install plugin yang namanya WP form. Ini nanti tinggal keyword WP form, kemudian kita install dari WP form. Nah, nanti dari WP form itu sendiri sebenarnya kita sudah disediakan beberapa fitur-fitur untuk template-nya ya. jadi nanti kita tinggal pakai penerbangan. Kita tinggal aktifkan, nanti akan diarahkan ke halaman WP form-nya. terima kasih. Nah, ini tadi setelah masuk ke halaman WP form, kita tinggal pilih create your form, first form, dan pilih let's go. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan template ya teman-teman. Nah, ini bisa menggunakan yang newsletter, send form, kita bisa use template. Nah, setelah itu karena kita hanya membutuhkan fit image, kita tinggal delete aja bagian name. kemudian nanti karena kita akan menggunakan inline field ya. Jadi nanti tinggal kita tambahkan saja di bagian advance ini kelas inline field. Nah, ini kelas ini sebenarnya sudah di inisiasi atau di generate langsung oleh WP form. jadi nanti secara langsung harusnya di form yang kita buat itu sudah muncul. Nah, ini sudah kita save ya teman-teman. kemudian nanti setelah itu bisa kita reload aja di bagian halaman editornya elementor. Kemudian setelah itu kita bisa cari widget yang namanya WP form. kemudian dipilih newsletter. Nah, ini sudah sejajar tinggal kita atur untuk field-nya tadi. kita head ya di bagian advance untuk label-nya. kita update aja. Nah, kemudian tinggal kita adjust saja untuk bentuk dan ukurannya teman-teman. ini kita tinggal atur untuk CSS-nya. kita bisa buka browser kemudian klik kanan di inspect element kemudian bagian elemen ini bisa kita select elemen mana yang kita atur. kemudian kita tinggal plus saja. kita atur untuk posisinya. kita atur untuk posisinya. kita atur untuk posisinya. kita atur untuk posisinya. juga untuk terkalernya tentuan X dan tinggal kita atur dan tinggal kita copy dan kita masuk ke custom nah ini yang kita masukkan ke additional CSS untuk form tadi nah ini tinggal kita atur sesuai dengan warna yang sudah kita buat tadi disini kita masuk ke style ini warna yang kemudian atur border radius kemudian kita bagian perform ini bagian fit-nya kita juga bisa atur background-nya kenapa tadi seperti bagiannya kemudian border-nya kita ilangkan setelah itu setelah itu atur juga border radius-nya sama kan kita copy dari ke data radius-nya setelah itu kita tinggal atur lagi untuk posisi dari form ini minimal fit-nya berapa oke kita publish kemudian di bagian web form tadi kita atur pressure-nya dan kita save nah disini kita tinggal update dan kita atur dulu ya teman-teman untuk pending bawahnya 124 ini beding atasnya 120 tadi berapa 120 ya tinggal 60 kita bisa cek di preview-nya ini sudah jadi ya teman-teman sudah sesuai dengan desain yang di buat tadi di desain bagian landing page kemudian nanti kalau teman-teman disini ingin melakukan pengaturan di bagian responsif nanti bisa diatur di pengaturan responsif itu tadi nanti tinggal diatur untuk masalah pedi kemudian masalah with gambar dan lain-lain seperti itu mungkin itu saja sih dari saya terkait dengan pengaturan untuk penjelasan no code development dari mastering skill elementor buat bersepada malam hari ini nanti kalau misalkan teman-teman ingin melakukan order hosting nanti bisa menggunakan link order hosting ini kemudian nanti untuk rekomendasi paket hosting mana yang sudah bisa atau support untuk pembuatan landing page itu teman-teman bisa menggunakan paket bisnis ini nanti tinggal pilih paket kemudian teman-teman silahkan bisa mendaftarkan atau bisa menggunakan alamat email yang sudah terdaftar kemudian nanti tinggal menggunakan kode kupon ini bisa ditambahkan teman-teman nanti sudah mendapatkan diskon disini diskon tambahan nanti tinggal dibuat penagihan saja nanti akan masuk ke email dari masing-masing email yang digunakan untuk melakukan pendaftaran itu saja dari saya mas angga mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan wah keren ya cuma butuh beberapa waktu sudah langsung jadi oke mas indra mau tanya silahkan open mic saja ya oke terima kasih mas angga dan juga mas mirsa perkenalkan nama saya indra saya tertarik menggunakan wordpress dan juga elementor ini karena cukup menarik dan bisa membuat saya mengembangkan website itu jauh lebih cepat nah kemudian yang saya ingin tanyakan saat ini apakah dari wordpress sendiri ada plugin atau fitur yang terkait dengan keamanan yang kita bisa gunakan nah kemudian dari mas mirsa sendiri apakah ada tips-tips yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan keamanan dalam website yang kita bangun menggunakan wordpress baik terima kasih mas Indra untuk pertanyaannya pertanyaannya cukup menarik terkait dengan keamanan itu sebenarnya sudah cukup banyak disediakan mungkin nanti juga mas Indra bisa masuk atau bisa join ke kelas saya dan mas Angga di PWA yang become freelance developer itu juga sebenarnya sudah saya jelaskan disini ada beberapa cara optimasi untuk keamanan mungkin yang disini yang saya jelaskan lebih ke cara preventifnya secara pencegahan yang pertama sebelum kita nantinya menggunakan plugin itu mas bisa memasang SSL terlebih dahulu di website untuk SSL ini sebenarnya juga sudah disediakan oleh Nycloster secara free jadi nanti tinggal di install saja kemudian juga pastikan Mas Indra dan teman-teman disini menggunakan versi WordPress yang terbaru karena dari WordPress sendiri dia sudah melakukan update secara bergala versinya sehingga ketika ada masalah di sebuah versi tertentu pasti dia akan langsung memperbaiki dan akan melakukan update kemudian yang ketiga itu Mas bisa menggunakan tema dan plugin resmi jadi diharapkan dan diharapkan lebih diwajibkan menggunakan tema dan plugin resmi karena plugin-plugin yang sifatnya itu bajakan atau itu biasanya sudah dimasuki backdoor agar nantinya malware atau kode-kode skrip-skrip jahat itu bisa dimasukkan ke file plugin atau tema tersebut kemudian keempat Mas bisa mengamankan login WordPress atau custom halaman login WordPress nah ini bisa menggunakan plugin Mas nanti plugin-nya itu ada yang namanya plugins itu ada namanya itu head my login jadi nanti Mas Indra dan teman-teman disini tinggal menginstall saja nanti dia akan merubah URL login PHP biasanya kan tanpa kita sadari kita gak merubah URL login-nya itu kadang lebih mudah dihafal oleh ini hacker-hacker nanti mereka bisa melakukan brute force untuk username dan password yang digunakan kita sehingga kita mudah diwobol dengan kita menggunakan plugin WPS login ini nanti kita akan lebih aman dan lebih sulit untuk dibobol jadi tinggal kita ubah saja jadi user admin misalkan kita ubah ini kan tadinya harusnya WP logic kalau pakai default ini kalau kita logout itu dia udah berubah jadi user admin yang biasanya mungkin jadi user WP admin itu salah satu pluginnya mungkin kalau untuk plugin-plugin keamanan yang lain nanti mas Indra juga bisa pakai plugin yang namanya wordfence itu juga bisa digunakan untuk menambahkan keamanan dari websitenya selain itu juga mas bisa mempelajari beberapa plugin-plugin yang sesuai dengan kebutuhan karena untuk plugin wordpress sendiri sebenarnya gak semuanya harus di install tapi bisa kita install yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu mungkin cukup menjawab mas Indra untuk cukup detail sih gimana mas Indra ayo yang mau tanya boleh open mic biar lebih akrab kita nih saling kenal juga ayo silahkan kalau yang ori ada yang lifetime gak selain subscribe mas kalau beberapa plugin itu ada yang sudah lifetime juga sih mas cuma sekarang gak terlalu banyak tapi ada beberapa yang lifetime juga oh iya oke ada yang mau bertanya lagi yang lainnya silahkan ditanya ya mumpung masih ada mentor yang berpengalaman nih siap membantu ini cukup inspiratif nih dari teman-teman ada yang udah dapet klien dari mas Indra mau tanya lagi silahkan oke mas aku mau tanya lagi semisal kalau pakai elementor yang gratis itu apa namanya ada batasannya seperti apa ya untuk apa namanya membuat website-nya disana oke mas saya ingin CSR editornya nah mungkin disini untuk batasannya sebenarnya ini sih mas cukup banyak juga tapi tanpa elementor propun sebenarnya kita masih tetap bisa membuat website yang menarik tinggal nanti kita bisa cari plugin-plugin yang sudah mensupport untuk tampilan yang kita butuhkan nah mungkin untuk beberapa fitur-fitur yang tidak tersedia itu ketika mas Indra dan teman-teman itu melakukan instalasi elementor nanti di bagian widget option ini atau pilihan widget itu ada beberapa widget yang menggunakan icon kunci atau clock gitu ya ini ini sebenarnya fitur-fitur yang dibatasi oleh elementor cuma disini nanti biasanya kalau dari saya misalkan memang ada nih klien kebutuhannya itu cukup kompleks tapi dia budgetnya terbatas dan dia mungkin agak keberatan ketika harus subscribe dari elementor pro gitu ya nah itu kita bisa memanfaatkan beberapa plugin yang sudah disediakan dari WordPress itu sendiri atau kita bisa menggunakan beberapa pilihan tema nah kalau tema yang bisa saya sarankan itu nanti mas bisa menggunakan tema Astra itu dia sudah memiliki free template jadi nanti disitu sudah ada sekitar 20-an pilihan template jadi mas nanti tinggal install template-nya tinggal di edit-edit itu nanti sudah bisa jadi website website yang cukup oke atau bisa dijual atau juga nanti mas bisa menambahkan beberapa plugin nah salah satunya itu ada plugin-plugin add-on elementor nanti disini mas bisa catik elementor aja nanti disini sudah cukup banyak tapi biasanya yang direkomendasikan itu ya mas itu ada misi esensial royal premium add-on dan happy add-on jadi beberapa ini sudah cukup banyak memberikan fitur-fitur yang canggih dan powerful juga ada yang bertanya cara informasi menemukan plugin yang kita butuhkan sesuai dalam website gimana ya ini pertanyaan bagus sih karena saya ingin saya pengen bikin website kayak begini tapi saya gak tahu apakah ini yang saya maksud fitur ini bisa dibangun sendiri atau harus pakai plugin pernah gak mas kayak gitu mas iya biasanya ini mungkin bisa kita cari referensi misalkan misalkan kita ada sebuah website referensi contoh ini mungkin ini salah satu desain di saya nakit kita lihat berapa desain contoh gitu ya misalkan ada gallery gitu ya ini kan disini ada gallery slide gitu disini nah ini kita bisa cari di plugin elementor tadi nah ini mungkin disini agak text time juga karena kadang kita bisa ini ya cocok-cocokkan dengan plugin yang akan kita gunakan gitu nah biasanya kalau dari punya dia atau vendor plugin elementor itu dia sudah punya websitenya sendiri ya contoh di essential addon ini jadi kita bisa masuk ke websitenya si addon elementor itu untuk melihat demonya nah itu demonya itu nanti sudah disediakan jadi kita tinggal menggunakan kata kunci yang kira-kira mirip dengan plugin atau layout yang kita butuhkan contoh ini tadi ya gallery nah ini nanti kita cari aja gallery ini ada beberapa pilihan nanti kita tinggal lihat saja gallery-nya ini dia sudah ada contohnya ada coding nah ini contoh ini sama enggak seperti yang kita gunakan tadi ini kan kalau dilihat agak-agak mirip ya dengan desain yang ada di Cina ini cuma dia memang posisinya horizontal sedangkan untuk yang di dynamic gallery itu dia vertikal nah ini sebenarnya bisa juga kita gunakan tinggal nanti kita atur aja untuk di stylingnya seperti itu jadi nanti apa ya pintar-pintarnya kita nge-tweak plugin yang kita gunakan seperti itu jadi kadang enggak hanya saklet satu plugin tapi kadang misalkan kita pakai Elementor Free aja ternyata kita bisa bikin desain yang cukup powerful jadi emang harus sering-sering explore dulu ya apa yang dimiliki oleh Elementor khawatiran nanti ternyata bisa dibuat pakai Elementor kita malah beli lagi plugin-nya gitu ya iya ternyata bisa tapi bisa pakai yang free jadi begitu ya mas jadi ya memang harus lebih mungkin kalau dari saya sih bakal sering buka website-website yang pakai Elementor ya iya dari sini kita belajar oh ternyata ini pakai plugin oh ternyata ini bikin sendiri seperti itu nah ini ada yang bertanya lagi ini dari mas Henki mas Miza pernah gak sih bikin project WordPress-nya itu menyambung ke API yang kita bangun secara custom gitu kalau untuk membangun website di WordPress menggunakan API itu sebenarnya bisa cuma memang apa namanya kita butuh ini ya kayak kontrolnya untuk membuat proses pemanggilan API-nya sebenarnya sama seperti kita ketika menggunakan framework yang lain misalkan kayak Laravel atau mungkin kita harus membuat controller untuk memanggil datanya kemudian nanti data tersebut kita bisa integrasikan ke WordPress-nya cuma di sini untuk proses integrasi atau API-nya itu agak kompleks jadi mungkin gak bisa langsung cepat karena memang struktur database dari WordPress itu sebenarnya gak sama dengan struktur database yang pada umumnya digunakan di Laravel atau framework-framework yang lain jadi memang lebih bagus lagi harus dipahamin dulu ya ekosistem ada yang mau tanya lagi boleh lewat chat atau open nick juga mungkin dari Mas Indra berarti ketika plugin disediakan kurang sesuai dengan konten kita ya kita bisa ini bisa tweak pakai coding tambahan CSS atau mungkin bisa diatur-atur di pengaturan style-nya dari plugin atau elemen widget tersebut ada yang mau tanya-tanya lagi tentang knockout development tadi udah ada yang tanya banyak banget ya kayak contoh websitenya bisa buat apa saja itu banyak sekali yang bisa kita bangun yang paling populer ya kalau gak company profile toko online mas ya oke buat teman-teman yang tadi ketinggalan belajarnya bisa ikuti kelas gratisnya di web BWA mungkin boleh ditunjukin mas Mirza oh iya jadi teman-teman bisa langsung belajar dari sekarang terus juga saya sarankan menggunakan teknologi terbaru yang dibangun oleh Niagara Hoster jadi kita bangun website berbasis wordpress dan elementor itu lebih mudah lagi hanya tinggal beberapa klik saja dia udah bisa masih seperti itu ya terus tadi ada kode promonya mungkin boleh dibagikan lagi untuk kelasnya buat belajar untuk produk promonya teman-teman bisa pakai ini saya kirim juga di jat ini sih teman-teman nah ini kode promonya ya jadi teman-teman langsung coba buka websitenya Gawster lalu pilih aja layanan yang ada paket wordpressnya juga biar sekaligus nanti bisa belajar wordpress dan elementor seperti itu mas ya iya benar mas baik mas mirza sepertinya cukup untuk live kelas malam ini nanti rekaman ulangnya juga akan kita bagikan biar bisa dipelajari kembali terima kasih atas waktunya juga udah bagiin ilmu yang bagus kayak gini secara cuma oke mas baik terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nyempetin waktu buat belajar di live kelas kali ini nanti kalau ada pertanyaan lain terkait live kelas kali ini bisa langsung aja DM ke Instagram BWA atau ke Niagara Oster ya baik terima kasih semuanya selamat malam